Tempat terserem yang pernah lu datengin pas penelusuran itu dimana? Ada dua sih Pertama di Bandung Medical Center Di Bandung Oke, Bandung Medical Center Di BMC, itu serem banget karena itu kan rumah sakit yang sudah terbuang Dulunya waktu gue kunjungin ya, waktu sekitar tahun 2016 mungkin gitu Itu udah terbuang, kalau sekarang gue gak tau gimana nasibnya Cuma ketika itu kosong dan itu serem banget katanya di lantai dasar gitu Itu ada ruangan bayi yang katanya itu bayinya bakal ngikutin lu gitu Kalau udah kesana Nah, waktu itu seremnya adalah pas kita kunjungin Kita ngelusurin dari lantai 1, 2, 3, 4, terus ke 4, 3, 2, 1 Oke Ke 1 ke lantai dasar ya gitu Nyape lantai dasar, pas kita telusurin itu gak ada apa-apa Sepanjang penelusuran gak ada apa-apa Terus akhirnya kita kan pas udah mau keluar, kita berdoa dong Berdoa kan pasti berdoa nunduk kepalanya Nah, terus akhirnya yuk berdoa masing-masing mulai Nah, temen gue ada yang kepalanya tuh pake GoPro Di head strap gitu ya Nah, dia nunduk tuh, otomatis GoPro-nya juga agak sedikit nunduk Nah, pas kita lagi nunduk gitu Selesai, berdoa selesai Udah, oke oke, yuk balik bubar Pas bubar, pas diliat footage yang ada di GoPro-nya Ternyata pas kita lagi nunduk gitu Di lorong situ, itu ada anak kecil lewat Dan kita semua gak nyadar, karena kita semua lagi berdoa Lagi nunduk semua Dan GoPro-nya juga, GoPro jaman dulu kan gak ada monitor Jadi cuman gitu doang, kayak Pas diliat, wah ada anak kecil lewat di lorong gitu Oke Terserem tuh Itu terserem ya? Itu yang satu, karena ada dua tuh Nah, yang kedua di Panti Jompo yang ada di Bogor Nah, waktu itu ada YouTuber yang katanya pernah kesana gitu Nangkep penampakan kuntilanak Nah, gue disana membuktikan Apakah benar disitu ada kuntilanak gitu Ayo, kita coba kunjungin Gitu lah, istilahnya Pas kita kesana Awalnya kita kayak Ah, tempatnya biasa aja men Kayak, yaudah gini aja Dan pas kita nyoba ke lokasi, ke tempat kuntilanak gitu Ke tempat, ke penampakan kuntilanak Pas kita pikir, apa jangan-jangan di kuntilanaknya fake Kita coba reka ulang yuk Atau kita coba peragain kembali Gitu Kalau andai kan bisa kita peragain kembali Bisa, besar kemungkinan Itu adalah fake Bisa direka ulang berkali-kali Pas kita coba cek-cek gitu Gue lagi diskusi sama kameramen gue Si Jody Dia bilang kayak Kayaknya gak bisa deh Kayak, gimana wing ini Anglenya, terus Tempatnya sempit Belokannya, jadi kayak Jadi tempatnya adalah kayak lorong Nah, di lorong tengah itu Itu ada God gitu, kecil Oke Nah, lorongnya itu Itu sebenarnya adalah kamar mandi Kamar mandinya banyak Gitu Jadi kalau Iya, bayang gue Jadi kamar mandinya itu kecil, 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 kecil Banyak, terus lorong Nah, di salah satu pintu itu Kuntilanak muncul Di video yang youtuber lain Oke Nah, pas kita lihat Ini wah, ini gak bisa wing Kalau direka ulang Ini terlalu sempit Terus juga terlalu Angle kameranya gak cocok Dan lain-lain Kayaknya sih beneran gak Kayaknya sih emang bener Ini kuntilanak gitu Beneran ada jelas gitu Itu di youtuber lain Oh, oke Kita diskusi disitu juga Di video itu kita diskusi Iya sih Kayaknya mungkin beneran Mungkin yang di video orang lain itu Adalah kuntilanak beneran Gitu Nah, pas lagi Pas lagi kita lagi diskusi di toilet itu Ya, tau-tau kayak ngerasa aja Kayak Ya, feelingnya tadi biasa Tapi langsung tau-tau kayak ada sesuatu gitu Yang Yang Angin gue gak tau apa Kayak feeling Zerr gitu Kayak berinding aja Dan berinding kayak Berindingnya tuh gak ilang Langsung kayak Kayak lo ngerasain gak? Iya, gue ngerasain Ada yang aneh di tempat ini Gitu Oke Terus akhirnya kita keluar Pas kita keluar Kita ngobrol sama Penjaga Lokasi itu Dan penjaga lokasi itu bilang Katanya pernah ada nenek-nenek Meninggal Kepleset di got itu Waduh Mayatnya tenggelam di got Gotnya ya got Sependek kok Setengah Dengkul gitu lah Tapi karena nenek-nenek Jatuh Pingsan Terus kelep air got Meninggal disitu Mungkin tuh adalah Hantunya nenek-nenek kita gak tau Tapi Feelingnya Itu beda Feelingnya beda Kayak lo mungkin tinggal di rumah sendirian Lo lagi di kosan Di rumah sendirian Lo masa Ih serem ya Sendirian di rumah Oh enggak Ini lebih parah Lebih parah ya Gue pernah ke tempat angker Yang serem-serem-serem Itu berasa banget Antara serem sendirian di rumah Serem di tempat angker Itu beda jauh parah